Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Rabu 9 November 2022 Kepalu Tiyuh Hidung Ratu bersama masyarakat dan seluruh aparatur Tiyuh Hidung Ratu melaksanakan pengecekan yang konon katanya ada sebuah bangunan tua yaitu kuburan orang Belanda yang berada di Tiyuh Hidung Ratu Kecamatan Tulang Maudik Kabupaten Tulang Pengebarat dan setelah dilakukan penggalian, pengecekan akhirnya benar ditemukan sebuah makam makam tua yang dibuktikan dengan jenis bangunan dan bata bata ini bata yang memang untuk wilayah tulang bawang barat ataupun sekitarnya pada masanya dulu belum ada nah bisa kita lihat jenis batanya ukurannya pun berbeda dan warnanya pun putih nanti kita akan cek kita akan tanya-tanya Pak Kepalu Tiyuh berserta masyarakat yang berada di sekitaran baik kita telah bersama Pak Kepalu Tiyuh berserta aparatur dan masyarakat Pak Kepalu hari ini kegiatannya gimana Pak? hari ini kegiatan kita bersama masyarakat dan seluruh aparatur ya kan menggali sebuah situs cagar budaya yaitu makam Belanda dari jejak makam ini yang ada ini itu nama mister Belanda itu siapa Pak? Mr. Oherlik ini ada kaitannya juga dengan keresidenan Jambi apakah beliau itu sebelum di Jambi disini atau setelah dari Jambi kemari karena ini dari cerita turun menurun pun bahkan saya lagi kecil pun lagi SD saya udah ingat bahkan pernah lihat fotonya sebelum ada Youtube-Youtube foto makam ini memang sudah ada disimpan di Arsip Kepalu terdahulu ya kan hari ini kita pugar rencananya ke depan akan kita jadikan suatu kemari karena ini dari cerita turun menurun pun bahkan saya lagi kecil pun lagi SD saya udah ingat bahkan pernah lihat fotonya sebelum ada Youtube-Youtube foto makam ini memang sudah ada disimpan di Arsip Kepalu terdahulu ya kan hari ini kita pugar rencananya ke depan akan kita jadikan suatu situs cagar budaya untuk menjadi destinasi wisata Tio lah seperti itu dan kita akan buatkan narasinya seperti apa Mr. Hendrik L H L H all hell drick yang ada disini ya kan uniknya dari makam ini pertama makam ini selama ini belum pernah kita buka seperti ini jadi sekarang jelas bahwa batu batanya selama ini kita tebak itu batu bata biasa ternyata batu bata ini adalah batu bukan bata batu tapi seperti batu Oh kapur warnanya putih seperti batu cadas terus perekatnya itu seperti batu karang udah seperti jadi batu karang sudah sangat keras sekali dan ini dari zaman kepalu terdahulunya memang bukan bukan kita masyarakat setempat yang membuat ini memang betul-betul ini Oh ekspedisi Mister Belanda ini yang membangun ini jadi ini yang akan kita susun narasinya bahwa betul-betul ini makam Belanda yang memang ada pertanyaan besar buat kita semua bahwa ada apa gerangan Mister Belanda ini bisa meninggal di Tio Gedong Ratu Kabupaten Tulombong Barat tentunya karena selama ini kita tidak pernah perang dengan Belanda di wilayah kita tentunya berarti mereka adalah melakukan ekspedisi mencari kekayaan-kekayaan alam yang ada di daerah kita ini ini bukti sejarah yang sudah bisa kita simpulkan untuk hari ini barangkali itu terima kasih oke Oke.